Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta lagi-lagi gagal melalui kemenangan saat menjamu baritop putra pada pekan ke-15. Temasdol akan melakukan pembicaraan dengan manajemen Persija. Setidaknya dia akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Persija, Muhammad Brapanca. Saya berharap pada November seorang akan datang. Saya memiliki rapat yang bagus dengan Presiden Persija pekan ini. Kami mencoba mencari dua pemain. Kemudian kami akan melihat bagaimana prosesnya, kata Temasdol. Saya mencari pemain yang masih bermain. Memang akan sulit bagaimana klub akan melepas pemainnya tersebut, tukas Temasdol. Persija Jakarta dikadang-kadang sedang memburu pemain asing yang sedang tajam. Di putaran kedua nanti, yaitu pemain baritop putra. Gustavo Tokantin. Pelati baritop putra, Rahmat Darmawan mengaku rela melepas pemain andalannya Gustavo Tokantin ke Persija. Tapi perpindah striker asat Brasil tersebut harus benar-benar menguntungkan bagi baritop putra dari sisi finansial. Memang dengan datangnya, Tokantin membuat lini serang Persija Jakarta diprediksi akan semakin tajam. Gustavo Tokantin belakangan ini memang sedang santar dikaitkan dengan Persija. Pemain berusia 27 tahun tersebut disebut-sebut cocok menggantikan posisi Marco Simic di lini depan Persija. Rahmat Darmawan yang menanggapi rumor ketertarikan Persija merelakan kepercilihan Tokantin asalkan menghasilkan. Gustavo main hampir selalu jadi sekuat utama kita. Tapi sepak bola profesional kalau kita jual Gustavo Cuan, kenapa tidak? Tapi kalau kebutuhan tim kita butuh, ucap R.D. Kalau Cuan, kenapa tidak? Sekali lagi kita akan lakukan rapat evaluasi. Biar bagaimanapun Gustavo sangat dibutuhkan jelasnya. Terima kasih telah menonton!